Intro Bidang foto dan videografi tidak hanya diminati oleh orang dewasa, namun kini semakin canggihnya alat foto dan video, maka semakin banyak pula digemari oleh kalangan anak-anak. Hal ini terbukti seperti yang ada di salah satu SD swasta di Surabaya. Di sekolah tersebut, terdapat dua siswi yang berprestasi di bidang videografi dan juga fotografi. Berikut liputannya. Inilah aktivitas dari salah satu siswi SD di Surabaya di selama waktu istirahat jam belajar sekolah. Nafisa Amur selalu tampak menenteng kamera SLR maupun kamera pocket dari HP untuk mengambilkan momen suasana sekolahannya. Aktivitas ini merupakan hobinya dalam bidang fotografi. Bahkan berkat hobinya ini, didinya berhasil meraih juara kedua dalam Lomba Fotografi Cilik antar siswa SDC Jawa Timur. Karena itu didinya akan terus belajar dan mengasah kemampuannya dalam bidang fotografi, supaya dapat berprestasi lagi di tingkat nasional maupun ajang internasional. Terlebih, cita-citanya nanti ingin menjadi seorang jurnalis yang mahir menulis berita dan mengabadikan dalam potret suatu momen maupun peristiwa. Sementara itu terdapat ulah pelajar SD di Surabaya yang berprestasi di bidang vlog atau video blog. Siswi bernama Naila Khalisa Fira ini berhasil meraih predikat The Best Performance dalam kompetisi vlog yang diikuti oleh pelajar SDC Jawa Timur. Atas prestasinya ini, didinya ingin mengasah kemampuannya lagi dan berkeinginan menjadi youtuber handal seperti Realities ataupun Atta Halilintar. Belajar vlog sejak apa? Sejak umur 10 tahun barusan. Hambatannya belajar vlog apa? Hambatannya itu waktu berbicara maksudnya itu biaya tanya. Banyak kalau untuk saya pribadi anak-anak lebih banyak harus aktif di luar. Karena kehidupan itu bukan pada angka, daripada skill. Jadi life skillnya. Jadi anak-anak harus lebih banyak didorong untuk mengikuti kegiatan di luar yang untuk mengembangkan potensi mereka sehingga bisa survive nanti di dunia kompetisi. Dengan adanya prestasi dari kedua siswi ini, diharapkan dapat memberikan motivasi bagi siswa lainnya dalam mengembangkan minat dan bakatnya di luar sekolah. Sehingga dapat meraih prestasi sesuai dengan hobinya masing-masing. Agung Dharma, Surabaya TV Terima kasih.